Halo semua, minggu lalu saya baru terima satu statue yang sangat spesial menurut saya. Satu karya dari master sculptor yang saya kagumi, yaitu Mr. Takayuki Takeya. Mungkin ada di antara kalian yang kurang suka dengan sculptor yang satu ini karena karyanya yang biasanya gory dan disturbing. Kalau nggak berhubungan dengan manusia jadi-jadian, palingan doi buat monster atau dewa yang jahat dan buruk rupa. Jujur itulah yang membuat saya suka patung-patung yang terlihat berdarah-darah. Sangat susah sekali mendapatkan patung yang pewarnaannya mengandung darah, apalagi sampai ukirannya memang sengaja dibuat luka-luka terbuka. Bahkan game fighting yang menurut saya paling normal dalam hal menghancurkan badan lawan, yaitu Mortal Kombat, mereka saya percaya tidak akan memberikan izin untuk para official sculptors-nya untuk memproduksi patung bahkan satu pun karakter dalam game tersebut yang perutnya terobek. Buru-buru lagi patung-patung Marvel atau DC. Kalau kalian subscribe channel saya dan biasa melihat intro video-video saya, satu karya Mr. Takeya juga bisa kalian lihat pada gambar terakhir pada intro tersebut. Bisa kalian google patung berjudul Operation in Progress dari Future Models. Itu salah satu contoh patung yang artistik dari Mr. Takeya. Untuk detail dari master sculptor satu ini, kalian bisa lihat dari link pada description saya di bawah. Jadi ini ceritanya dia buat satu patung untuk Kotobukiya. Terus terang, saya kurang suka patung-patung buatan Kotobukiya. Gambaran saya patung buatan mereka itu sangat bersifat anime. Tidak detail dan pewarnaannya juga tidak banyak variasi. Walaupun tidak semua patung produksi mereka bersifat anime, namun seri Bishoujo mereka sudah terlanjur merusak image Kotobukiya di mata saya. Tidak realistis. Boro-boro lagi sampai berdarah-darah. Tapi kembali lagi, ini semua hanyalah preferensi saya. Saya yakin banyak orang menyukai patung-patung anime style. Namun patung yang satu ini terlihat berbeda. Maka itu saya tidak menganggap patung ini keluaran Kotobukiya, walaupun ini dari Kotobukiya. Saya anggap satu patung ini karya dari Takayuki Takeya. Tekken Tech Tournament 2, Yoshimitsu Fine Art Statue. Saya tidak tahu apakah patung ini terdapat versi eksklusifnya atau tidak. Namun yang saya tahu adalah Kotobukiya juga sempat menampilkan patung Yoshimitsu ini dengan baseline bertema cabang pohon pada San Diego Comic Con 2011. Saya juga kurang yakin apakah versi itu akhirnya beneran dirilis atau tidak. Patung ini akhirnya dirilis pada tahun 2012. Jadi sudah lumayan susah menemukan patung ini di pasaran. Apalagi patung ini hanya diproduksi sebanyak 500 unit di dunia, tidak terlalu banyak. Yang ini adalah nomor ke-294. Second hand, jadi bukan barang baru. Saya beli patung ini dari eBay. Kebetulan saya ketemu beberapa minggu lalu. Originalnya Kotobukiya menjual patung ini dengan harga USD 449,99. Namun yang ini harga dengan ongkos kirimnya total-totalnya sudah mencapai USD 600an. Lumayan masih oke harganya dibanding yang saya lihat pada Amazon. Mereka menjualnya seharga sekitar USD 900. Kostum dari Yoshimitsu pada Tekken Tech Tournament 2 ini juga saya lumayan suka. Terlihat natural ninjais dan samurais. Sangat bagus mereka memutuskan untuk membuat patung Yoshimitsu versi TTT 2. Mengingat kostum Yoshimitsu selalu berubah pada setiap Tekken. Entah mungkin dia memiliki jiwa cosplay yang kuat. Dari Tekken 1 dengan kostum ninja bertopeng. Tekken 2 berkostum ninja bertopeng dan bertopi. Tekken 3 dan TTT 1 mirip Kamen Rider berkepala tengkorak alien. Tekken 4 berubah menjadi kumbang. Tekken 5 jadi samurai luar angkasa. Tekken 6 makin futuristik, armornya udah kayak dapet pakaian samurai dari alien. Dan Tekken 7 berubah menjadi siluman cumi-cumi futuristik. Nah bisa kalian bayangkan kan, jiwa cosplaynya dia memang amat kuat. Jadi inilah review dari saya. Terima kasih telah menonton! Ini adalah kardusnya, benar-benar lebar. Art pada covernya sangat menarik. Kalian bisa bilang kalau gambarnya sangat artistik. Namun menurut saya ini adalah hasil foto dari patungnya, bukan art original dari gambar orang. Bisa kalian lihat pada semua sisi terdapat gambar patungnya. Material pada gambar patungnya juga terlihat lebih glossy daripada material backgroundnya. Bisa kalian lihat pantulan cahaya pada gambarnya berbeda. Ini hanyalah cover dari boxnya, sisi atas dan bawahnya bolong. Box aslinya ada di dalamnya. Box aslinya terbuat dari bahan kertas kuat, seperti material kertas karton pada undangan kawinan, cuma lebih tebal. Hanya ada tulisan Tekken Yoshimitsu di sini. Oke, sekarang kita menuju ke isinya. Di dalam kardusnya ada 4 bagian. 2 pedang, 1 badan penuh, dan 1 base. Yes, kepala besar ini adalah base-nya. Bukan hanya besar, kepala ini beratnya juga mantap. Bisa saya bilang, 1 badan penuh statue spider woman saya masih lebih ringan daripada 1 kepala ini. Di kepalanya ada 2 lubang untuk ditancap pin besi dari kaki Yoshimitsu. Pada kedua pedangnya terdapat tangannya juga, sampai ke pergelangan tangannya, yang nantinya disambung ke bagian badannya dengan pin besi juga. Saya bisa rasakan tarikan magnet sedikit pada sambungan tangannya ke badannya, namun saya tidak bisa merasakan tarikan magnet pada sambungan kaki Yoshimitsu dengan base-nya, karena dengan tarikan gravitasi saja sudah berat. Patung ini terbuat dari PVC. Armor-nya, pedang dan sarung-nya, dan embel-embel di belakang badannya, terasa terbuat dari plastik. Meskipun saya bisa rasakan kalau badannya tidak 100% solid, alias ada bolong di dalamnya, namun badannya tetap terasa beratnya. Saya rasa beratnya tidak kalah dengan berat badan statue jean grey yang saya review pada video saya sebelumnya. Sekarang saya akan susun semua bagiannya. Oke, inilah patungnya setelah disusun. Sekarang saya akan bicara dari hal yang mudah dulu, yaitu kekurangannya. Sebenarnya saya kurang suka dengan bahan PVC, kesannya mudah patah. Saya tidak tahu, mungkin ini hanya perasaan saya saja. Saya rasa kalau hasil cetakan resin itu lebih mantap, apalagi kalau mereka membuat cetakan penuh, solid, yang tidak bolong di dalamnya. Well, tentu saja kalau mereka membuat patung ini dengan full resin, bisa dibayangkan beratnya akan dengan kontras melibat yang sekarang ini. Ini akan membuat repot pada shipping-nya, bisa jadi biaya shipping-nya akan bertambah. Oke, itu saja yang membuat saya kurang suka, lainnya saya suka dengan patung ini. Dimulai dari posenya, dengan kepala mekanoid di bawahnya, posenya ini bisa kita pastikan kalau dia baru saja berperang dengan mekanoid tersebut. Sculpt-nya, mantap abis. Mr. Takeya bekerja dengan baik mengukir Yoshimitsu dari model gamenya. Detail yang luar biasa, tidak perlu ditanyakan lagi. Paint-nya, efek terang gelap, pewarnaan pada bagian titik-titik kecil, efek pewarnaan material kayu, efek pewarnaan material metal, tali pada jubahnya, awalnya saya benar-benar mengira kalau ini adalah tali beneran sebelum saya pegang. Bagian organik dari kepala mekanoid, semuanya luar biasa. Ini bukan hanya terlihat wajar, namun sungguh realistis. Terus terang, bagian Yoshimitsu-nya bukan merupakan satu-satunya bagian yang saya suka. Bagian base-nya, kepala mekanoid-nya itulah yang menurut saya memperlihatkan kekasan dari Takayuki Takeya. Saya sangat suka dia meletakkan satu unsur khasnya dia pada patung ini, yaitu satu makhluk organik-mekanik yang hidup. Meskipun karakter ini tidak pernah ada pada gamenya, saya sangat suka dia meletakkan unsur gori pada patung ini. Bisa kita lihat dengan detail, kalau makhluk ini mayoritas mengandung bola-bola organik, mengingatkan saya pada telur ikan pada sushi. Hanya saja ini ukurannya bervariasi, lebih random. Lebih terlihat seperti kista. Ya, mungkin telur ikan itulah yang merupakan darah atau daging dari mekanoid-nya ini. Bisa kita lihat, ini selang sarafnya juga paint-nya luar biasa. Mungkin inilah jadinya kalau darah bercabur dengan oli atau pelumas. Kalau orang muntah darah, dia muntah pelumas dan telur ikan. Mekanoid-nya sendiri mengingatkan saya pada anime dan manga Gans. Patung ini memiliki skala 1 per 6. Yoshimitsu-nya sendiri jelas lebih kecil daripada statue Spider-Woman saya. Namun jika ditambah dengan base-nya, tingginya jadi sepantar. Sebentar, saya ambil Spider-Woman saya dulu. Oke, jadi ini perbandingannya. Juga dengan botol minum saya, barangkali butuh. Oke, jadi itu adalah review saya untuk Tekken Tag Turamen 2 Yoshimitsu Fine Art Statue. Berikan opini kalian pada komen di bawah, apa pendapat kalian tentang patung ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thanks. Terima kasih. Terima kasih.